Kedua pihak pemohon sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU, yakni tim kuasa hukum Paslon Anies Muhaimin dan Paslon Ganjar Mahfud, telah menyerahkan draft kesimpulan terkait sidang sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Tim advokat Paslon nomor urut 3 menyerahkan satu koper berisi 10 rangkap draft kesimpulan pada pukul 10 pagi, diikuti kuasa hukum Paslon nomor urut 1 yang menyerahkan 10 berkas kesimpulan dan 35 alat bukti tambahan pada pukul 1 siang selasa 16 April 2024. Draft kesimpulan tersebut mencakup hasil dari rentetan sidang PHPU yang berlangsung dari tanggal 27 Maret hingga 5 April 2024. Ketua Kuasa Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lubis menjelaskan, draft tersebut memusatkan pada 5 fokus utama, termasuk pelanggaran etika yang dimulai dengan putusan MK nomor 90 tahun 2023 mengenai batas usia capres-cawapres, praktik nepotisme, dan penyalahgunaan aplikasi IT KPU, Sirekap, yang dianggap menimbulkan kekacauan dan penggelembungan suara. Jadi saudara-saudara, ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang kita bisa sebutkan dan itu kita tuliskan dalam kesimpulan kita. Dan kalau Anda mau bicara lebih spesifik lagi, saya bisa sebut, dan ini kita semua sudah ulang berkali-kali, politisasi bansos yang dilakukan terutama dalam 3 bulan terakhir menjelang pecomblosan. Sementara itu, tim kuasa hukum Paslo nomor urut 1 menekankan draft kesimpulan pihaknya berfokus pada alat bukti tambahan yang memperkuat keterangan para saksi dan ahli pada sidang PHPU sebelumnya, seperti pelanggaran persyaratan calon dan penyalahgunaan bantuan sosial. Jadi, kawan-kawan, kesimpulan yang kita muatkan hari ini adalah semua rangkuman dari proses persidangan kita. Di sana, kita sudah mengajukan bukti-bukti, sekian banyak ratusan bukti. Yang katanya nggak ada bukti, sudah kita tunjukkan di pengadilan bahwa banyak sekali kami punya bukti. Berkas-berkas tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan hakim pada Rapat Permusyawaratan Hakim, RPH, yang akan dilakukan secara tertutup dan dilanjutkan dengan sidang pembacaan keputusan yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 April mendatang. Dari Jakarta, Irfan Syana Sutyon, Setiankah Harfiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.